Intro Saya berada di Kuala Lumpur dan dari kota ini saya menyampaikan serial parenting di era digital Sekarang ini kita hidup di zaman era teknologi zaman gadget dimana anak-anak sangat lekat dengan gadgetnya bahkan kalau diambil seolah-olah nyawanya hilang separuh entah tantrum, entah marah berlebihan, entah gulung-gulung, entah ngamuk bahkan pernah ada orang yang anak yang diambil gadgetnya gak boleh main internet lalu bunuh diri Nah, kecanduan yang membahayakan karena di dalam gadget ada game kekerasan dan pornografi yang bisa merusak otak dan juga moral etika bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang bijaksana parenting di era digital ini Gadget memang sudah terbukti membuat anak-anak hari-hari ini cerdas wawasannya luar biasa mereka mengetahui segalanya gimana gak tahu segalanya karena semuanya ada di gadget bahkan bisa mengetahui yang belum seharusnya gimana anak TK, anak kecil lihat Youtube dan melihat adegan suami istri maka akan terjadi revolusi psikologi mereka akan dewasa sebelum waktunya dan juga merusak otak nah, jadi gimana kita bisa hari-hari ini menjadi orang tua yang bijaksana apa yang sangat penting untuk orang tua kenalkan bukan mengenalkan IT, fitur, aplikasi mereka akan bisa sendiri tapi mengenalkan Tuhan sejak usia dini supaya di alam bawah sadarnya ada Tuhan di dalam hatinya ada Tuhan ketika anak mengenal Tuhan dia bergaul dengan Tuhan nah, maka dia akan mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik saya mengambil kuliah untuk master pendidikan dan penelitian saya adalah pengaruh gadget pada perilaku dan saya memang terpancing untuk penelitian dalam bidang ini karena saya membaca begitu banyak artikel atau penelitian di mana gadget berpengaruh negatif terhadap perilaku-perilaku yang baik nah, saya terkejut dengan hasil penelitian saya sendiri bahwa gadget masih berpengaruh positif terhadap perilaku yang baik tetapi pengaruhnya sangat kecil, 9% nah, paling tidak masih positif walaupun kecil atau hampir tidak berpengaruh sedangkan pada komunitas yang lain atau penelitian yang lain pengaruhnya negatif terhadap perilaku positif loh, ini apa penelitian saya yang salah gitu ya saya baru sadar, oh, saya menelitinya di komunitas TK Happy Holy Kid di mana 7 cabang saya teliti di mana setiap hari mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan mereka mendengar cerita karakter program pembentukan karakter terutama pada pengenalan akan Tuhan ternyata dalam wawancara pendalaman penelitian yang lebih detail lagi maka saya menemukan banyak sekali bahwa anak-anak yang ditegor oleh orang tuanya misalnya, kamu jangan main game itu dan anaknya menjawab iya kok ma, aku tahu kalau itu nggak baik dia tahu itu nggak baik tapi ditanya lagi lah, kalau nggak baik kenapa main ya kan, temenku juga main kalau aku nggak main, nanti nggak bisa gaul nggak bisa ngobrol sama temen tapi saya tahu itu nggak baik loh ya jangan dimainkan, ya asik mah hanya untuk fun saja it's just fun ya, sekedar hiburan tapi saya tidak akan ikuti saya tidak akan teladani itu tidak baik nakal sama temen wah, orang tuanya dibentak-bentak itu tidak bagus itu dosa malah waduh, anak tahu apa yang baik dan tidak baik penelitian ini menyadarkan saya sangat kuat bahwa hari-hari ini mungkin kita nggak bisa melepaskan anak dari gadgetnya tapi kita harus membawa mereka dekat dengan Tuhan mereka bergaul dengan Tuhan mereka tahu apa yang baik dan tidak baik tidak mungkin PR mereka, kalau ada ini mereka SMP, SD PR-nya di gadget jadwalnya di gadget semua hidupnya temannya di situ kita nggak bisa memisahkan mereka tentunya dari teknologi tapi kita jangan memisahkan Tuhan dari mereka maka ajak anak bergaul dengan Tuhan ajari mereka mengenal Tuhan di rumah ada doa bersama ibadah bersama menekankan nilai-nilai maka itulah yang berharga dan penting untuk diajarkan orang tua di era digital ini di era digital ini janganlah kita menjadi orang tua yang sibuk dengan gadget juga gitu ya lalu nggak ada waktu buat anak anak-anak dasil survei melaporkan bahwa anak-anak yang orang tuanya sibuk main gadget mereka merasa nggak dibutuhkan nggak diabekkan lalu mereka ya lari ke gadget juga nah tidak mengelarang gadget tapi orang tua mengelarang anak kepada Tuhan dan membangun relasi yang intim dengan anak ada waktu cukup untuk mendongeng, bercerita, bermain, bercengkerama sehingga ada hubungan yang lekat maka saya percaya di zaman modern ini kita masih bisa memiliki anak-anak yang takut akan Tuhan berperilaku baik, berkarakter baik dan mereka akan menjadi generasi masa depan yang mewarisi negeri selamat menikmati Terima kasih.